Assalamualaikum halo semua kembali lagi bersama saya ini di video kali ini saya mau icip-icip makanan yang ada di daerah Kulon Progo Yogyakarta dan ini saya juga baru dapat informasi dari saudara kalau di daerah Kulon Progo ada yang namanya nasi berkat atau sego berkat dan biasanya kalau nasi berkat ini kan bisa didapat di acara-acara kenduri ya dan kali ini nggak perlu nunggu acara kenduri kemudian saya sudah bisa menikmati yang namanya nasi berkat dan ini tempat belinya itu di daerah Selatan Pasar Pripi Hargomulyo Kokap Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta nah memang mungkin saya emang agak-agak kudet ya kalau nggak dapat informasi saya juga nggak tahu makanan-makanan yang menarik yang ada di Kulon Progo karena saya sendiri belum lama juga tinggal di daerah Kulon Progo jadi saya hanya bisa tahu kalau ada yang menginformasikan apa-apa saja yang unik dan menarik yang ada di Kulon Progo ini nah ini dia nasi berkat atau sego berkat yang mau saya cobain kali ini dan sama seperti nasi kenduri wadahnya di dalam besek seperti ini terus nasinya ini dibungkus menggunakan daun jati dan nanti saya akan mau coba eh isinya apa aja dan bagaimana rasanya dan ini harganya cukup terjangkau sekali Oke langsung aja saya mau cobain nasi berkatnya yuk Oke disini ada apa aja ya disini ada banyak peyek terus ini dibungkus daun jati saya mau buka dulu bungkus daun jati seperti ini dan inilah penampakannya nasi berkatnya masih berkatnya seperti ini dan ada apa aja disini ini ada serundengnya nih ada serundeng terus ada tahu terus tempe 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 terus ini ada apa namanya kacang tolo ya kacang tolo terus ini serundeng ini ada gudeg ada gudegnya terus ada suiran ayam ini sayur laupannya sayur papaya ya sayur papaya terus ini ada bakmi ini lauk-lauknya lumayan banyak juga lauknya untuk harga segini istimewa menurut saya istimewa banget mencobain langsung aja saya mencobain kacang tulunya enak, udah pasti ya gudeknya itu juga kalau di Rokwan Perugul saya seneng banget kalau lagi ada acara-acara kendurian itu makan mbak Mie yang seperti ini seneng aja saya coba inasinya ternyata ini tuh nasinya ada rasa bukan nasi uti biasa kayak gurih-gurih gitu ya nasinya gurih saya cobain serundengnya saya mau makan tahunya enak ternyata saya suka ya maaf ya sampai lupa nawarin karena memang saya benar-benar penasaran sama nasi berkat yang seperti ini dan ini lauknya melimpah nasinya gurih terus cocok saya suka jadinya langsung saya melahapnya begitu saja tanpa nawarin tekan ini ada peyaknya kalau teman-teman kebetulan lagi ada yang berkunjung ke daerah Kuluan Perugul cobain deh nasi berkat ini dan ini lauknya melimpah harganya terjangkau lauk nasinya jadinya bergurih enak menurut saya cobain oke itu dia tadi icip-icip saya mencoba nasi berkat yang ada di daerah Kuluan Perugul Yogyakarta dan terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton